Pergelaran Grand Final Miss Universe Indonesia 2024 telah sukses dilaksanakan pada Kamis 19 September 2024 lalu. Sebanyak 14 finalis Miss Universe Indonesia sudah berkompetisi untuk merebutkan satu gelar Miss Universe Indonesia yang akan melaju ke ajang Miss Universe di Meksiko pada November 2024 mendatang. Pada sesi crowning, dua orang finalis yaitu Clara Safira dan Vizal Javahit Khan terpilih menjadi top 2 Miss Universe Indonesia 2024. Clara Safira pun terpilih menjadi pemenang Miss Universe Indonesia 2024. Sosok Clara Safira sendiri sudah mencuri perhatian publik sejak dirinya diumumkan lolos dalam seleksi finalis Miss Universe Indonesia 2024. Wanita kelahiran Jerman 19 Mei 2002 ini diketahui memiliki darah Sunda Jerman yang berasal dari sang ibu dan ayah. Sejak kecil, Clara kerap bolak balik Indonesia Jerman lantaran beberapa anggota keluarga ibunya masih tinggal di Indonesia. Sementara keluarga sang ayah masih banyak yang menetap di Eropa. Clara Safira pun memilih untuk melanjutkan pendidikannya di program Sarjana Bisnis Internasional di Universitas Pelita Harapan. Selama tiga setengah tahun berkuliah di UPH, Clara pun berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gelar kumlot pada bulan Agustus 2024 lalu. Clara diketahui juga aktif dalam membangun komunitas perempuan yang dibangunnya yaitu Our Safe Space. Advokasi Clara dalam pemberdayaan perempuan ini menjadi modalnya menuju ke pemilihan Miss Universe Indonesia. Komunitas ini pun berfokus pada kesehatan mental serta pengembangan bakat-bakat perempuan di Indonesia. Sejak awal kemunculannya sebagai finalis Miss Universe Indonesia 2024, nama Clara kerap dijagokan oleh para fansnya sebagai pemenang dalam ajang kecantikan ini. Clara pun harus bersaing dengan 13 finalis lainnya dan memberikan yang terbaik sejak awal hingga malam Grand Final. Atas keputusan para juri, Clara keluar sebagai juara Miss Universe Indonesia 2024 dan akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe di Meksiko pada bulan November 2024 mendatang. Clara Safira, Indonesia! Selamat menikmati! Terima kasih.